Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah, menghamba ibadah kepada Allah. Cuma itu logika sederhana manusia menciptakan sesuatu, membuat sesuatu untuk diri kita, mengabdi. Ini hape untuk ngabdi, taplak, botol, kacamata, baju, karpet, sound system, jam, semua ini adalah untuk melayani kita. Benar? Ini kursi melayani kita. Manusia membuat sesuatu untuk melayani Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi, menciptakan langit, bumi berikut semua yang ada untuk menghamba kepadanya. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi ini, kecuali dua. Siapa? Jin dan manusia diberikan kesempatan memilih. Diilhamkan, mau jadi jelek, mau jadi baik manusia dan jin. Makanya nanti balasannya beda dengan pohon dan binatang yang mereka tidak ada pilihan, kecuali terus saja bertasbih. Malaikat tidak ada pilihan. Nah, kita makin menghamba kepada Allah, makin bahagia. Maka, makin diurus oleh Allah semua keperluan kita. Masalah-masalah kita, apapun jenis masalahnya, Allah maha tahu, nanti Allah yang ngasih jalan keluar. Tidak ada satupun masalah yang kita hadapi, kecuali Allah tahu dan terjadi juga dengan izin Allah. Jadi tidak ribet hidup ini. Bagi orang yang bertakwa, pasti banyak masalah juga. Tapi Allah akan membimbing kita. Jelas? Jadi jangan takut menghadapi hidup ini ya. Ada Allah yang menguasai segala-galanya. Asal kita benar-benar jadi hamba Allah. Kalau tidak jadi hamba Allah, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba penampilan, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, hamba popularitas, banyak yang orang hidup, hidupnya mengabdi kepada selain Allah. Apa sih ilah secara sederhana begini? Yang dituhankan itu adalah yang mendominasi pikiran, hati, menjadi tujuan, kita hidupnya mengabdi kepada sesuatu, selalu ada di hati, ingin selalu dekat, takut jauh darinya, mau berkorban apapun untuknya. Nah nyaknya ini siapa? Kalau orang yang tauhidnya benar, nyaknya itu adalah Allah. Tapi lihat di Indonesia khususnya, ada yang menuhankan harta, benar? Ada yang menuhankan jabatan, kedudukan, popularitas, ada yang menuhankan awet muda, ada tuh seorang yang saking ingin awet, mati-matian. Ada yang menuhankan syahwat, nafsu, banyak yang hidupnya diperbudak oleh selain Allah. Bagi orang yang membaca ayat kursi, nah tidak, Tuhan saya adalah Allah. Bu, jawab. Ibu, bu, melongol, mumpung pertanyaannya gampang, bu. Sudah sering diulang-ulang di sini, salah satu yang membuat ibu kurang bahagia di keluarga apa? Suami ibu kan, ibu dulu rencananya nikah ingin bahagia, betul tidak? Sudah jadi nikah ternyata salah satu yang menyebabkan kurang bahagia siapa? Bukan suami, enak aja. Tapi ibu menuhankan suami, lebih banyak berharap dari suami daripada dari Allah. Lebih sibuk takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah. Lebih mencintai suami daripada mencintai Allah. Lebih berbuat demi suami daripada demi Allah. Itu yang bikin ibu tidak bahagia tuh. Suami ibu itu sebetulnya makhluk yang tidak bisa diharapkan. Maaf ya, Pak ya. Boro-boro membahagiakan istrinya. Membahagiakan diri sendiri aja, enggak bisa ya, Pak. Pak, sudah lama kelihatannya di dunian. Jadi, ibu, ibu menderita tuh karena tiga hal. Harap, takut, cinta kepada suami berlebihan. Makin bisa ditekan, makin bahagia. Nggak usah banyak ngarap-ngarap dari suami. Suami ibu boro-boro ngelindungin ibu. Ibu digigit nyamuk juga. Apa sih itu nyamuk? Begitu aja. Ibu digigit anjing, kenapa nggak dijaga matanya? Susah. Makanya, orang kurang bahagia bukan karena kekurangan dunia, tapi kekurangan keryakinan tauhidnya. Ayat kursi setiap dibaca, Tuhan saya Allah. Oh, saya dihina. Nggak ada masalah dihina. Apa masalahnya dihina? Apa masalahnya dihina? Nggak ada masalah dihina, di cacimaki, di fitnah. Itu nggak ada masalah sama sekali. Nabi Muhammad aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina betulan, tidak ada yang menghina. Aneh. Mau tau rahasianya supaya nggak sakit hati dihina? Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak harus jelas hati dihina. Jangan bikin esmosi ya. Mau. Siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita siapa? Yang ngasih rejeki siapa? Yang nutupin aib kita siapa? Yang bisa ngasih pahala siapa? Yang bisa mengampuni semua dosa kita siapa? Yang menurunkan sakinah siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau segala-galanya dari Allah, ngapain kita capek-capek mikirin orang yang menghina kita? Siapa dia? Sampai jeding. Jeble, jeding itu yang ini yang tebal, jeble itu yang bawah. Nggak ngepek, men. Apa yang Allah tetapkan untuk saya, bakal ketemu nggak bisa dihalangi oleh orang yang sebel. Orang yang menghina, itu adalah ladang pahala bagi kita. Ladang pahala untuk bisa tafakur. Ladang pahala, ladang bersyukur bukan kita yang menghina. Ladang penggugur dosa. Ladang untuk latihan sabar. Ladang untuk mendoakan kebaikan. Nggak ada ruginya. Yang rugi itu justru yang menuhankan manusia. Tenang saja hadirin. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.